Intro Hal menggelitik terjadi saat Kesang Pangarap Bug berkampanye di akun Youtube-nya sendiri Dengan menjawab pertanyaan tentang rencana kebijakan Jika maju dan terpilih menjadi wali kota Depok Kesang awalnya menyinggung perkara kebersihan kota Putra Bungsu Jokowi itu berniat memperlakukan denda Bagi semua orang yang membuang sampah sebarangan Agar Depok menjadi kota yang bersih Mendengar ucapan Kesang, Erina Gudono pun justru mengungkap perilaku suaminya di rumah Yang tidak sesuai dengan apa yang ia kampanyekan Bug merusak kampanye suaminya sendiri Erina justru bercerita kebiasaan buruk Kesang Yang sering membiarkan baju kotor bertebaran di rumah Erina juga menyebut jika suaminya itu sosok yang berantakan Mendapati sang istri membongkar habis kebiasaan buruknya ke publik Kesang pun tampak menahan malu Namun jawaban jujur Erina itu langsung disambut tawa oleh Kiki Saputri Yang menjadi host acara Ucapan-ucapan Erina dalam video tersebut pun menjadi sorotan dan viral di media sosial Hingga timbul pro kontra Untuk menanggapinya Erina buka suara melalui akun twitternya Erina menyebut bahwa orang dibalik konten itu sebenarnya adalah Kesang sendiri Yang mengungkapkan Kesang adalah script writer, director, CEO sekaligus kreatif producer dari konten tersebut Sebelumnya diketahui Kesang pernah bicara tentang dirinya yang didorong maju di Pilwalkot Depok Saat itu Kesang menyatakan siap menjadi calon Depok pertama Terima kasih telah menonton!